Assalamualaikum, welcome back to the science class. Berikutnya kita akan bahas tentang tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini terjadi pada kondisi wadah terbuka, cecair di wajah terbuka. Berbeda seperti pemahaman sebelumnya, di tekanan hidrolik yang menerapkan hukum pascal, ini terjadi pada wadah tertutup alias mampat, seperti dalam donkrak hidrolik ini. Di sini pascal menyebutkan bahwa tekanan yang dibelikan dalam jacair dalam ruang mampat akan disebar rata, sebagaimana perbedaan luas alas dari A1 dan A2. Jika A2 ini sampai 40 kali lipatnya, maka ini akan menjadi pengali, seperti pengali 40 tangan. Jadi pengali 40 tangan, sehingga kuat mengangkat mobil yang besar. Jika dalam kondisi hidrostatik atau wadah terbuka, maka tekanannya menggunakan hukum yang berbeda. tapi tetap dengan kaedah pascal, yaitu pressure sama dengan weight dibagi alas atau area. Jika weight sama dengan masa kali gravitasi, dan masa sendiri adalah rho atau masa jenis kali volume, maka penjabarannya menjadi masa diganti dengan rho kali volume kali gravitasi. Dan jika volume adalah luas alas kali tinggi, maka penjabarannya menjadi rho kali alas kali tinggi kali gravitasi. Alas dibagi alas coret, sehingga rumus terakhirnya adalah rho kali ketinggian height dan kali gravitasi. Sehingga dari sini diketahui bahwa tekanan yang diderita oleh ikan dalam kedalaman atau ketinggian 10 cm air, ini jika dikonversi menjadi meter adalah 0,01 meter. Karena dibagi 100, maka tekanannya sebesar jika rho air adalah 1 gram per cm kubik atau cc, sama dengan konversinya menjadi 1000 kg per meter kubik. Maka tekanan hidrostatiknya sebesar rho kali H kali G, rho nya adalah 1000 kg per meter kubik, kalihannya adalah 0,1 meter dikalikan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka nilainya sebesar 0,1 sama 10 coret ya. Maka ini tinggal 1000 pasca. Menariknya, tekanan hidrostatik ini ternyata memiliki keterkaitan dengan tekanan udara. Dan ini ditemukan oleh fisikawan yang bernama Torricelli. Torricelli menemukan bahwa untuk tekanan hidrostatik cairan raksa di dalam wadah tertutup ini dengan ketinggian 76 cm raksa ini nilainya setara dengan 1 atmosfer. Yaitu setara dengan tekanan udara yaitu 0 meter di atas permukaan laut 0 meter DPL Jadi ini gambar pantai ya Jadi ini pantai Torricelli mengukurnya di pantai Di pantai ini dihitungnya adalah 0 0 meter di atas permukaan laut Maka tekanan udaranya sebesar 1 atmosfer Dan ini setara dengan skala Torricelli sebesar 76 cm raksa Ini adalah tekanan hidrostatiknya Dan menariknya ada keterkaitannya ada hubungannya Ketika Torricelli naik gunung Gunung Anggap aja ini gunung Gunung di laut ya Contohnya adalah gunung Krakato Si Torricelli begitu naik 100 meter ketinggian Maka skala Torricelli nya Ini menjadi turun setara Dengan 75 cm Hg Ini menunjukkan bahwa Setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut Ini MDPL ya Ini terjadi penurunan 1 cm Jadi ini terjadi penurunan minus 1 cm Dalam skala Torricelli Sehingga dia semakin penasaran lagi Bagaimana kalau dia naik gunung yang lebih tinggi lagi Maka dia naik gunung yang lebih tinggi lagi Setinggi 600 meter di atas permukaan laut Ternyata skalanya menjadi turun Turun berapa? Turun 6 cm Hg Sehingga nilainya menjadi 76 dikurangi 6 cm Hg Skalanya menjadi 70 cm Hg Disinilah Torricelli akhirnya menemukan sebuah persamaan Dari barometer Torricelli Berangkat dari tekanan hidrostatik Raksa Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya